Intro Kasat Binmas Portes Metro Jakarta Barat, AKBP Lilik Haryati beserta tim polwan lainnya mengadakan pembinaan dan penyuluhan di Aula SMKN 13 Jakarta, Jalan Rawa Blong 2E, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Kepala Sekolah SMKN 13 Ibu Arum Sari, para guru SMKN 13, serta para siswa-siswi SMKN 13 Jakarta yang berjumlah kurang lebih sebanyak 150 orang. Kasat Binmas menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan polwan sahabat remaja. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka TNI Polri Peduli 2018. Selain itu, kegiatan ini merupakan salah satu program Kapolda Metro Jaya yang dilaksanakan di seluruh polres-polres jajaran. Hal ini sudah sering dilaksanakan oleh para pelawan polres Metro Jakarta Barat dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan narkotika, kenakalan remaja, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, AKBP Lilik Haryati juga menghimbau kepada para siswa-siswi SMKN 13 Jakarta jangan sekali-kali untuk mencoba mengkonsumsi narkoba, karena kalau sudah sekali mencoba, dipastikan akan ketagihan. Dan kalau sudah terjurumus ke dalam lingkaran narkoba, dipastikan kehidupan kita akan hancur dan tidak punya harapan masa depan. Serta, tak lupa juga untuk menghimbau jangan sampai terlibat tawuran, karena kegiatan itu hanya akan mengganggu situasi kamtipmas di lingkungan kita. Terakhir, Kasat Binmas juga menghimbau kepada para siswa-siswi jangan sampai terpancing oleh berita bohong atau hoak yang saat ini sedang viral di media sosial, karena berita itu belum dipastikan kebenarannya. Jangan terprovokasi dengan berita yang belum jelas. Kita harus punya daya tangkal yang kuat demi menjaga persatuan dan kesatuan. Dibunakan uter yang dikatin. Apabila ada informasi yang tidak benar, tolong jangan mudah di-share, karena ini sangat bahaya. Demikian dilaporkan oleh Kanit Bin Polmas Polres Metro di Jakarta Barat, AKPU dan Supriyatna. Salam Terbata.